Episode 81 Suamiku seorang CEO Lupita berlari ke kamar mandi, karena perutnya yang tiba-tiba mual. Terdengar suara decitan pintu terbuka. Lupita. Keberadaan Lupi. Huek. 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 Itu suara Lupi di kamar mandi. Ia berjalan ke arah kamar mandi. Lupi. Kau lagi apa di kamar mandi? Ku dengar kau muntah-muntah. Iya Ines. Tiba-tiba aku mual dan muntah berkali-kali. Cepatlah. Aku sudah membelikan bubur ayam yang kau pinta. Krek. Lupi keluar dari kamar mandi dengan lemas. Suhu badannya sedikit hangat. Ia berjalan ke meja makan, menarik satu kursi dan mendudukan bokongnya di kursi. Ini bubur ayamnya makanlah dulu. Kau habis muntah-muntah pasti perutmu kosong. Ines menyodorkan satu kotak strofom yang berisi bubur ayam ke depan Lupi. Terima kasih, Nes. Lupi membuka strofom bubur ayam yang sejak semalam ia inginkan. Setelah Ines bangun subuh, ia langsung membelikan di pangkalan yang berada di depan jalan raya. Baru beberapa suapan, perut Lupi terasa mual lagi. Lupita berlari ke dalam kamar mandi dan memuntahkan bubur yang baru saja masuk dalam lambungnya. Melihat itu Ines menjadi cemas. Lupi ada apa denganmu? Kenapa sejak tadi aku lihat kau muntah-muntah terus? Ucap Ines raya memijit tengkuk Lupi. Entahlah aku juga tidak tahu, tiba-tiba ingin memuntahkan semua isi perutku. Mungkin kau masuk angin? Kemarin kita kehujanan pas pulang kerja. Ya sudah kamu istirahat saja, tidak usah masuk kerja. Nanti aku akan bilang pada bagian absensi. Ia terima kasih Nes. Mereka kembali ke meja makan, kenapa buburnya tidak dihabiskan? Bukannya dari semalam kau ingin sekali makan bubur ayam. Jam dua lagi mintanya, udah dibeliin gak dimakan, udah kayak orang ngidam aja sih. Gerutu Ines menatap Lupita yang terlihat pucat. Maaf merepotkanmu terus Nes, tapi aku juga bingung tak biasanya seperti ini. Ya sudah, kau istirahat saja, kalau mual-mualmu tidak hilang lebih baik ke dokter saja. Iya kau benar, aku akan berobat nanti sore kalau mualnya gak hilang, badanku juga lemas dan gak enak badan. Apa mau tunggu aku pulang kerja, baru aku antar ke dokter. Gak usah Nes, aku bisa sendiri kok. Ya sudah aku berangkat dulu ya, hati-hati di rumah, nanti aku belikan ceker mercon pulang kerja, biar kamu enak makan dan gak mual lagi. Ya ampun ngerepotin kamu terus, makasih banyak ya Nes, udah perhatian sama aku. Iya enggak apa-apa Lupi, aku malah senang kok, bisa membantu teman. Ines melangkah ke teras setelah menghabiskan capucino kesukaannya dan beberapa biskuit sebagai pengganjal perut. Motor melaju meninggalkan rumah Lupita. Terkadang Ines suka menginap di rumah Lupita karena keringanan Lupi yang tinggal sendiri setelah. Harlan tidak ada kabar untuk pulang. Kadang juga Lupita yang menginap di rumah kontrakan Ines. Begitulah sehari-harinya mereka, Lupita sangat bersyukur memiliki sahabat sebaik Ines. Kini ia tidak lagi kesepian dan merasa terhibur setelah dengan adanya Ines. Motor Ines masuk ke dalam gedung perkantoran Vandeles. Dan terparkir di area khusus motor, ia masuk ke dalam ruangan, karena terburu-buru tanpa sengaja ia bertabrakan dengan seseorang. Buk, maaf pak, maaf. Ines mengambil berkas yang berhamburan ke lantai. Makanya kalau jalan hati-hati. Seru seorang pria bernada dingin, seraya berdiri gagah di depan Ines yang sedang membungkuk mengambil berkas-berkas itu. Saat Ines berhasil berdir, ia sangat terkejut melihat pria di depannya. Maafkan saya Tuan William, saya tidak sengaja karena terburu-buru. Ucap Ines gugup seraya membungkuk memberi hormat. William melangkah pergi dengan kaki panjang meninggalkan Ines. Ia hanya terpaku melihat kepergian pria yang menjadi incarannya. Ya Tuhan. D4 Daku berdebar cepat. Ucap Ines memegangi dadanya yang berdegup kencang. Seraya berjalan kerungannya. Ines terus mengerjakan desain yang sudah harus terkumpul jam 12 siang, sebab jam 1 nanti, selesai makan siang akan diadakan rapat penting khusus desainer. Jam makan siang sudah selesai, Ines tidak sempat makan siang, sebab ia masih mengerjakan desainnya yang tinggal sedikit. Usai mengerjakan tugas, Ines berjalan menuju lift untuk menyerahkan pada sekretaris Alexa. Pintu lift terbuka, Ines masuk ke dalam lift yang ternyata tidak ada siapa-siapa. La menekan tombol nomor 35 ruangan presdir. Ting. Lift berhenti di lantai 35, ketika pintu lift terbuka. Saat Ines ingin keluar dari pintu lift berbarengan dengan seseorang masuk ke dalam lift, terjadilah tabrakan untuk kedua kalinya. Ines yang bertuburkan dengan pria tinggi besar itu, tidak ada keseimbangan, dan ia hampir saja terjatuh kalau saja tidak menarik dasi pria di depannya. Dengan refleks pria itu memegang pinggang Ines, hingga tanpa sengaja bibir merah saling menempel. Ines membelalak matanya, ia sangat terkejut dan terperanjat kaget saat B1 birnya sudah berstiga entuhan dengan B1 bir William, seketika jantungnya hampir loncat dari tempatnya. William begitu menikmati C1 uman wanita di depannya tanpa ia sadari, sedang berkesatu uman dengan Ines wanita yang menurutnya sangat aneh dan menyebalkan, karena melihat penampilannya yang culun dengan kaca mata tebal. Ines melepas pegangan dasinya dan mendorong D4 dakekar William, saat William membuka matanya ia terkejut dan melotot. Dengan cepat ia lepas P1 ngang Ines dan gubrak. Ines terjatuh dengan keras ke lantai lift. Aau! Pekiknya, untung ia pakai celana panjang yang terbuat dari bahan. Kau menunjuk wajah Ines, bisa-bisanya kau curi kesempatan dengan meng satu umbe satu birku. Bentak William kesal. Aish! Tuan sendiri yang asal main caplok aja, ini bibir. Saya mau keluar lift, Tuan masuk dan tubruk saya, saya hampir jatuh dan Tuan sendiri yang pegang pinggang saya. Tutur Ines memberikan penjelasan. Cepat pergi dari hadapanku. Bentak William sambil mengusap B1 birnya berkali-kali dengan sapu tangan yang ia ambil dari saku celananya. Tanpa banyak bicara lagi, Ines langsung keluar dari lift dan terus mengumpat saat pintu lift sudah tertutup. Dasar asisten sombong. Yang salahkan dia, main sambar aja nih B1 bir. Ines memegangi B1 birnya yang baru mendapat C1 uman mendadak. Dasar bodoh bisa-bisanya aku main 1 kemati C1 umannya. Empatnya pada diri sendiri. Aku melihat bagaimana asisten William begitu jijik dan benci padaku. Mungkin saja diriku yang tidak cantik dan penampilanku yang tidak menunjang. Ines mendesah kasar, suatu saat kau akan tergila-gila padaku, Tuan William. Ucapnya bernada ancaman, Ines melangkah pergi untuk memberikan desainnya pada sekretaris Alexa. Sore itu Lupi memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, karena kondisi badannya yang semakin lemas. Mualnya tidak mau berhenti setiap ia mencium sesuatu yang membuatnya merangsang untuk muntah. Lupi tidak ingin merepotkan Ines, ia pergi sendiri ke rumah sakit dengan naik taksi. Setengah jam kemudian Lupi sampai di depan rumah sakit dan mengambil kartu antrian pasien. Setelah mendapat urutan nomor 27, ia duduk di bangku pengunjung. 20 kemudian Lupita dipanggil oleh seorang suster. Nona Lupita. Saya. Silakan masuk. Setelah masuk ke dalam ruangan, ia mulai naik ke atas ran, yang pasien untuk diperiksa. Ada keluhan apa saja Bu Lupi? Tanya Dr. Helen, seraya periksa perutnya dengan alat stetoskop. Dua hari ini tiba-tiba saya sering mual bila mencium aroma yang tidak enak, terus muntah-muntah, malah sekarang kurang N, fu makan. Ujar Lupi menjelaskan semuanya. Sejak bulan apa tidak menstruasi? Aku baru ingat, setelah pulang dari liburan, satu bulan lebih saya tidak menstruasi, dok. Dokter bernama Helen tersenyum, silakan duduk kembali. Lupita duduk di depan Dr. Helen. Begini Bu Lupita, saya ini kan hanya dokter umum, namun karena Bu Lupi tidak tahu keadaan yang sebenarnya jadi tidak langsung menemui dokter kandungan. Saran saya bila ingin jelasnya atau masih penasaran Ibu Lupita bisa berkunjung ke poli kandungan. Memangnya saya sakit apa dok? Ibu Lupita sedang mengandung 5 minggu. Apa? Lupita terpekik, jadi saya H4 mil. Lupita membekap mulutnya tak percaya. Selamat Ibu Lupita, atas keempat milannya. Denyut jantung bayinya sangat bagus, namun, seperti yang saya bilang tadi, kalau kurang yakin bisa datang ke poli kandungan untuk periksa ulang. Terima kasih dokter, saya akan datang dan periksa kembali nanti ke poli kandungan. Ini resep obat vitamin untuk ibu dan bayinya dan ini resep untuk mengurangi mual. Baik dok, sekali lagi terima kasih. Lupita keluar dari ruangan dokter umum dan berjalan ke arah lobi. Saat melewati lorong rumah sakit, hatinya berdenyut perih. Mas Harlan aku H4 mil anakmu. Hiks. Lupita berjalan perlahan seraya mengusap perutnya yang masih datar, dimanakah dirimu sekarang mas? Kenapa tidak ada kabar? Aku sangat merindukanmu. Hiks. Butiran bening terus membasahi pipi Lupita. Episode 82. Lupita terus berjalan meratapi nasibnya, tanpa sadar ia menjatuhkan tas orang wanita cantik yang sama-sama ingin belok. Maaf mba, saya tidak sengaja. Buru-buru Lupita mengambil tas yang terjatuh di lantai dan memberikannya pada wanita itu. Ia melihat wanita itu sedang mengusap perutnya yang terlihat buncit. Maafkan saya sekali lagi. Ucap Lupita merasa bersalah. Tidak apa-apa, saya juga salah. Tidak hati-hati saat berjalan. Kalau saya boleh tahu berapa usia kandungan mba? Tanya Lupi penasaran. Lima bulan. Oh, semoga anak dalam kandungannya sehat terus ya mba. Amin, terima kasih. Wanita itu tersenyum lebar. Mel, kau di sini sayang. Seorang pria tampan dengan fostur tinggi tegap berjalan menghampiri wanita itu dan mencium keningnya seraya mengusap perutnya. Iya mas, tadi aku baru bertemu dengan para dokter untuk memberikan penyuluhan alat-alat kesehatan untuk rumah sakit cabang kita. Syukurlah kalau kau bisa datang, mas pikir kau tidak akan datang, mengingat kehamilanmu yang mulai membesar. Tidak apa-apa kok mas, justru ibu hamil harus banyak bergerak bukan? Lupita begitu iri melihat kehangatan dan kebahagiaan sepasang suami istri di depannya, suaminya begitu sangat menyayangi istrinya dan terlihat mencintainya. Dr. Marcel, panggil seseorang dari belakang punggungnya, pria itu memutar tebuhnya. Hei Jody, kau berada di rumah sakit ini juga? Iya, sudah dua minggu aku berada di Jakarta, rencana ada kerjasama dengan pemilik rumah sakit ini. Kau tidak mengabari aku, kalau sudah dua minggu di Jakarta. Tidak enaklah ganggu orang sibuk. Alah kau ini, biasa juga ingsung ke rumah. Sorry bukan tidak mau datang, masih banyak pekerjaan yang harus aku urus. Baru saja aku berbicang dengan Melati, mengenai penggunaan alat-alat kesehatan, bulan depan alat kesehatannya sudah bisa masuk ke rumah sakit ini. Hei, kau menemui istriku tanpa persetujuan dariku. Jangan coba-coba ingin menggoda istriku lagi. Lihat ada Jefnior Marcel di perut istriku. Kau masih saja cemburu. Tidak mungkin aku tega makan temanku sendiri. Jody terkekeh. Rasanya tidak enak ngobrol di jalan, lebih baik kita kerungan istirahatku. Oke, ayo sayang, kita istirahat dulu. Kau pasti lelah. Iya mas. Melati menoleh ke arah Lupita yang sedari tadi berdiri karena terkesima dengan kemesraan suami istri itu. Kami pamit dulu mba. Ucap Melati ramah. Eh iya, silakan mba. Jawab Lupita gugup. Mereka bertiga melangkah pergi meninggalkan Lupita yang masih menatap kepergiannya. Mel, siapa wanita itu? Tanya Marcel, sambil mer empat engkul pundak istrinya dan berjalan beriringan dengan Jody. Bukan siapa-siapa, hanya tadi tak sengaja ia menjatuhkan tasku. Lupita masih terus menatap kepergian mereka bertiga, hingga hilang di balik lorong. Wanita dan pria tadi sangat serasi, wanita cantik tadi pemilik rumah sakit ini, selain cantik dia juga ramah. Puji Lupita seraya berjalan menuju lobi. Jam sudah menunjukkan pukul tujuh malam, ia baru saja sampai rumah. Lupita masuk ke dalam rumah setelah membuka pintu. Buru-buru ia menunaikan sholat maghrib karena sudah di penghujung waktu. Terdengar suara notifikasi pesan masuk, Lupi berharap suaminya yang mengirimkan pesan. Namun, pesan itu dari Ines yang memberitahu kalau pulang agak telat. Setelah membalas pesan Ines, Lupi berjalan ke dapur untuk membuat teh manis hangat. Hanya dua potong roti yang sudah masuk ke dalam perut Lupi, dan mengusap lembut perutnya yang datar, babyku sayang, kau baik-baik di sana ya, ibu janji akan menjagamu sampai ayahmu kembali. Dada Lupi terasa sesak, apalagi saat ia melihat sepasang suami istri yang ia temui di rumah sakit, terlihat harmonis dan bahagia. Butiran air mata menetes kembali, Lupi mendambakan sosok suami yang setia dan menemani hari-harinya saat ia sedang hamil muda, namun ia tidak pernah mendapatkan jawaban apapun tentang keberadaan suaminya. Kau berada di mana mas? Ucapnya liri. Jam sudah menunjukkan pukul sembilan malam, Lupita dikagetkan dengan suara gedoran pintu dari luar, ia berjalan ke arah pintu dan membukanya. Jeglek. Heh. Gara-gara kamu ya adikku masuk penjara. Teriak Surti yang sudah berdiri di depan pintu. Hei bi. Bisa gak datang ke rumah orang yang sopan. Gerutu Lupita. Hei. Gak usah ngajarin emak gue untuk sopan santun sama perempuan macam kau. Syukurin sekarang lu ditinggalin sama laki loh kan. Udah bolong dilempar begitu saja. Najis tau gak loh. Seru Lolita. Dek. Bagaikan disiram bensin, hati Lupita begitu sakit mendengar hinaan Lolita, darahnya mendidih, ingin rasanya ia menjambak rambutnya, namun ia masih berfikir ada cabang bayi dalam rahimnya. Jaga mulutmu Loli. Suamiku sedang keluar kota, tidak mungkin ia meninggalkan aku. Kau tidak usah kepo dengan kehidupanku. Sekarang pergilah kalian berdua, aku sudah tidak ingin berdebat lagi dengan kalian. Lupita mencoba menutup pintu, namun mereka berdua mendorongnya. Jedar. Pintu terbuka lebar karena dorongan dua orang, dan tidak sebanding dengan Lupita yang sedang lemah. Apa mau kalian? Apa kalian tidak bisa menjauh dari kehidupanku? Itu semua karena kau yang sudah memulainya, kau jebloskan Bejo ke penjara. Itu salah Bang Bejo sendiri. Dia bersama teman-temannya telah menipuku dan menginginkan uangku. Aku bisa terbebas dari kejahatannya, karena Tuhan saja tahu mana yang benar dan salah. Tidak usah bawa-bawa nama Tuhan. Sini lu gantian gue pukuli karena udah buat kepala Bang Bejo luka. Barusan gue sama ibu datang ke penjara, Bang Bejo minta gue sama ibu buat balesin perbuatan lo. Kalian memang jahat semua. Aku hanya membela diri dari perbuatan jahat Bejo dan kawan-kawan. Gak usah banyak bacot loh. Pegang lupi bu, kita jedotin kepalanya ke tembok. Surti dan Loti menarik kedua tangan Lupita, satu tangan Loli menjambak rambut lupi. Lepaskan. Teriak Lupita, ia mencoba berontak, namun tangan Loli sudah lebih dulu menarik rambutnya, tubuh Lupi dihadapkan ke tembok, dengan kedua tangan ditarik ke belakang. Kondisi Lupita sangat lemas dan tak berdaya, disebabkan ia sedang hamil muda. Saat tangan Lolita ingin menghantamkan kepala lupi ke tembok, tiba-tiba sebuah tangan sudah menjambak kuat rambut Lolita. Au, sakit. Lepaskan rambut Lupita, atau kepalamu akan aku bocorkan ke tembok. Seru seorang wanita di belakang Lolita. Lupita menoleh, Ines. Seru Lupita. Lebih kuat, spontan tangan Loli terlepas. Hei, lepaskan rambut anakku. Surti Meradang melihat Ines terus menarik rambut Lolita. Ines menghempaskan rambut Lolita, ia merasa puas ada beberapa helai rambut Loli yang ketarik, makanya, jangan seenaknya menindas kaum yang lemah. Pergi kalian dari rumah Lupita. Bentak Ines. Kau siapa berani mengusir kami? Dasar mata empat, berani menarik rambut anakku. Tarik aja bu kacamatanya, terus pecahin, pasti dia nggak bisa lihat. Teriak Loli seraya meringis memegangi rambutnya yang perih. Spontan tangan Surti ingin menarik kacamata minus Ines, dengan cepat Ines menahan tangannya dan melintir tangan Surti ke belakang. Lepaskan tanganku. Teriak Surti. Ini ada apa ribut-ribut? Seketika sudah ada Pak RT di depan teras Lupita. Ines melepaskan tangan Surti dan mendorongnya ke arah Lolita, hampir saja mereka berdua jatuh ke lantai. Bis Surti dan Lolita selalu saja bikin masalah di rumah saya pak, dan mengganggu ketenangan orang sedang istirahat. Eh, jaga mulut-mulupi, kau sendiri yang buat masalah duluan. Aku tidak pernah buat masalah bi, tapi kalianlah yang datang-datang menyerang. Bahkan saat aku pergi ke Bali, kalian juga kan yang ambil semua perabotanku. Dasar BR3 engsek. Beraninya kau menuduh aku ya? Jangan banyak bacot kalau nggak ada bukti. Aku bicara karena sudah ada bukti B. Aku bisa saja laporin kalian berdua bersama Bang Bejo biar kalian sama-sama tinggal di penjara. Wajah Surti dan Lolita memerah, mata mereka melotot karena terkejut. Surti dan Loli mulai terdiam. Sudah jangan ribut lagi, padahal kalian masih saudara, kenapa kalau ada masalah tidak bisa dibicarakan baik-baik. Ujar Pak RT. Saya tidak pernah memulai masalah dengan siapapun Pak, Bisurti dan Loli yang tiba-tiba datang dan menyerang saya. Eh, siapa yang mulai duluan? Saya datang cuma bertanya. Bertanya kata Bibi. Aku memiliki CCTV di rumahku B. Nggak sia-sia suamiku menaruh CCTV tersembunyi. Lolita dan Surti saling tatap, wajah mereka berubah pias. Sudah kita selesaikan sekarang. Saya selaku RT di sini akan peringatkan kalian berdua, bila terjadi seperti ini lagi, terpaksa kalian akan saya laporkan ke kantor polisi, karena sudah membuat rusuh. Seru Pak RT memberi peringatan tegas. Jangan Pak. Ucap Surti dan Lolita bersamaan. Sudah. Sekarang kalian berdua pergi dari sini jangan bikin ribut saja. Bentak Pak RT. Iya Pak. Surti dan Lolita buru-buru pergi dengan langkah cepat, para tetangga yang melihat kejadian itu menyoraki ibu dan anak itu pergi. Terima kasih banyak Pak RT. Maaf saya sudah buat keributan. Saya jadi tidak enak dengan warga sini. Ya sudah. Lain kali jangan sampai terulang lagi. Kasihan warga jadi terganggu. Kalau begitu Bapak pamit dulu. Iya Pak. Ayo Lupi kita masuk ke dalam. Ines merangkul pundak Lupi dan masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton.